Ketua Umum PSI Kaisang Pangar bercanda saat menanggapi langkah Partai Golkar yang mendukung kakaknya, Ibran Raka Buming Raka jadi bakal cawapres Prabowo Subianto. Sambil tertawa, Kaisang bilang kecewa karena kakaknya itu tidak bergabung ke PSI. Namun di sisi lain, Kaisang mengaku menghormati langkah Golkar yang mengusung putra sulung Presiden Jokowi itu sebagai cawapres Prabowo Subianto. Kaisang dengan santai bilang bahwa hal itu adalah urusan Partai Golkar. Hal itu disampaikan Kaisang saat ditemui di Tegal pada Sabtu 21 Oktober 2023. Ya mau gimana pun, itu kan urusannya Golkar, jadi kita menghormati apapun keputusannya dari Partai Golkar. Jadi ini ya, Mas Wali Kota masuk Golkar ya? Nah itu belum dijawab. Kecewa gak masuk PSI. Sebelumnya, Ketum Golkar Air Langgahar Tarto dengan resmi menyatakan dukungan terhadap Prabowo Gibran pada Pilpres 2024. Pengumuman itu juga merupakan hasil rapimnas kedua Golkar pada Sabtu siang. Selain itu, nama Gibran diusulkan berdasarkan hasil rapat dengan para ketua DPD Golkar. Sementara Prabowo dengan terbuka menerima usulan Golkar tersebut. Prabowo bilang akan membawa keputusan Golkar ke rapat internal Koalisi Indonesia Maju. Ia juga memberikan sinyal akan mendeklarasikan sosok Cawapresnya dalam waktu dekat. Di sisi lain, pendaftaran Capres Cawapres di KPU juga akan ditutup 4 hari lagi pada 25 Oktober mendatang. Terima kasih telah menonton!